Halo semua, hari ini kita akan membahas buku SPS kelas 6 bidang studi PPKN Mari kita buka buku halaman 131 yaitu latihan ulangan akhir tahun paket 1 Bagian A pilih jawaban yang paling tepat Nomor 1 rantai merupakan simbol Pancasila sila A kedua Nomor 2 contoh penerapan sila ketiga Pancasila adalah D bangga sebagai bangsa Indonesia Nomor 3 perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan penerapan sila D kedua Pancasila Nomor 4 berikut ini yang tidak termasuk penerapan nilai sila kelima Pancasila Yaitu C menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Nomor 5 musim hujan tiba Rumah Ani berada dekat dengan sungai Hujan deras pun turun sehingga rumah Ani kebanjiran Ani dan warga lain mengungsi di tenda-tenda pengungsian Sikap kita sebaiknya A memberikan sumbangan Nomor 6 perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan simbol sila Pancasila yang berbunyi A kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Halaman 132 nomor 7 Berikut ini yang tidak termasuk penerapan sikap bangga sebagai bangsa Indonesia Adalah D lebih menyukai produk-produk luar negeri Nomor 8 simbol sila pertama Pancasila adalah D bintang Nomor 9 menggunakan trotower di jalan raya merupakan hak A pejalan kaki Nomor 10 karoni terlambat berangkat kerja Ia lupa menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor Akibatnya ia ditilang oleh polisi Sebaiknya karoni mengutamakan titik-titik dalam berkendara Jawabannya adalah D keselamatan Nomor 11 menjaga kebersihan kelas merupakan tanggung jawab A seluruh warga sekolah Nomor 12 dasar hukum dari hak memperoleh pendidikan bagi warga negara Adalah A undang-undang dasar 1945 pasal 28C ayat 1 Kemudian nomor 13 berikut yang tidak termasuk hak-hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 Adalah kita lihat satu persatu Yang A hak menenganut agama itu ada di pasal 29 ayat 2 Kemudian hak mendapat pendidikan ada di pasal 28C ayat 1 Hak untuk menyampaikan pendapat ada di pasal 28E ayat 3 Dan hak untuk mendapat kehidupan yang layak ada di pasal 27 ayat 2 Jadi ini semua diatur dalam undang-undang Yang tidak termasuk tidak ada jawabannya Nomor 14 Setiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Merupakan isi dari Jawabannya A UUD 1945 pasal 27 ayat 2 Nomor 15 Isi dari undang-undang dasar 1945 pasal 28D ayat 2 Yaitu A Setiap orang berhak untuk bekerja Serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Lanjut ke alaman 133 nomor 16 Pemerintah Indonesia menetapkan program wajib belajar selama C12 tahun Nomor 17 Berikut ini yang tidak termasuk faktor yang menyebabkan keberagaman suku bangsa Adalah B Mata pencarian yang berbeda di setiap daerah Nomor 18 Perhatikan gambar berikut Gambar tersebut merupakan rumah adat Papua yang disebut B Honai Nomor 19 Rumah Banjar Bubungan Tinggi merupakan rumah adat A Kalimantan Selatan Nomor 28 Nomor 20 Perhatikan gambar berikut Pakaian adat tersebut berasal dari A Sumatera Barat Nomor 21 Ajang perlombaan olahraga yang diikuti oleh para atlet dari setiap provinsi di Indonesia adalah date on Nomor 22 Menjalankan pemerintahan dan memberi tugas kepada para menteri merupakan tugas dari C Presiden Nomor 23 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 1 dan 2 Merupakan landasan titik-titik Persatuan dan Kesatuan Bangsa Jawabannya adalah C Dasar Hukum Lanjut ke alaman 134 Nomor 24 Berikut ini yang tidak termasuk sikap persatuan dan kesatuan yang dapat diterapkan di rumah adalah A Menyapa Guru Saat Berpapasan 25 Manfaat Penerapan Sikap Persatuan adalah Jawabannya A Menumbuhkan sikap toleran antar teman Dan C Mencegah timbulnya perselisihan dan permusuhan Ada 2 jawaban Demikian video pembahasan untuk hari ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Sampai jumpa